Sedara dorang ketong ke informasi yang pertama, seorang pria tewas tenggelam di perairan Dok 2, belakang sebuah hotel mewah yang ada di kota Jepura. Dugaan kuat DM tewas tenggelam setelah usai berpesta minuman keras bersama rekan-rekannya. Korban berinisial DM ditemukan tidak jauh dari lokasi pertama dirinya bersama tujuh orang rekannya berpesta minuman keras dan berenang. Penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh tiga orang saksi yang sedang melakukan aktivitas menyelam. Dan menemukan sosok korban di dasar laut dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Kapolresta Jepura AKP Gustav Urbinas ketika ditemui di Polresta mengungkapkan kejadian tersebut terjadi saat korban dan delapan rekannya sedang berpesta minuman keras di seputaran Jepura dari malam hingga pagi hari. Korban dan rekan-rekannya melanjutkan pesta minuman keras di Dok 2 di samping salah satu hotel yang ada di kota Jepura. Kemudian korban bersama rekan-rekannya berenang di laut dalam kondisi mabuk. Masyarakat yang menemukan pertama kali pada saat masyarakat sudah menyelam di sekitar pelajaran tersebut. Kemudian diminta untuk melaporkan ke pola, pola air oleh teman-temannya dan dilakukan tindakan evakuasi. Berarti saat ini jenazah sudah dibawa oleh korban dan keluarga-keluarga. Kita harapkan untuk otopsi tetapi sudah dilakukan melakukan oleh keluarga dengan menelitakan surat penambasan otopsi. Tetapi tetapi kepolisian mengajukan bisun. Cornelia Mudumi, Ennis Jepura, memberitakan.